Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh siswa adalah masalah guru. Semakin detil masalah yang dihadapi oleh siswa, akan semakin detil pula solusi yang harus bisa ditunjukkan oleh seorang guru. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, masalah yang dihadapi oleh siswa kebanyakan adalah kesempatan untuk mempraktekkan. Karena bahasa Inggris berbeda dengan mempraktekan pelajaran lain, bahasa Inggris harus terlatih. Bahasa Inggris harus banyak bagaimana cara mengucapkan, melatih bagaimana cara menyimak, mendengarkan, melatih bagaimana cara menulis, juga melatih bagaimana cara memahami wacana atau reading. Nah, untuk satu kompetensi, yaitu speaking, pelajaran bahasa Inggris di Indonesia, salah satu masalah klasik adalah kesempatan mereka untuk berlatih lebih banyak berbicara. Sementara, problem yang dihadapi umumnya adalah, kelas yang ada di Indonesia adalah kelas besar, artinya jumlah siswa yang banyak. Ketika jam yang mereka miliki, jam yang dimiliki oleh kita, guru bahasa Inggris, hanya 2x45 menit, atau 90 menit dalam satu pertemuan, kemudian jumlah siswanya kisaran 36 siswa sampai 40 siswa, kesempatan mereka untuk berbicara itu sangat terbatas. Bagaimana guru mengelola siswa untuk berpasangan atau berkelompok dalam waktu yang sudah tersedia tersebut, atau 90 menit tersebut, itu memerlukan kemampuan untuk memanajikan yang lebih detail. Nah, salah satu solusi untuk problem tersebut yang saya terapkan adalah memberi kesempatan anak untuk berbicara sendiri, kemudian direkam, kemudian mereka memutar ulang dan berulang, kemudian disubmit dalam Google Classroom. Atau alternatif lain adalah, dalam waktu yang sama, mereka mencoba untuk mengapresiasi hasil karya teman sendiri, ditayangkan di kelas, atau didengarkan sendiri, di-upload di medsos, kemudian diberikan komentar untuk karya-karya tersebut. Itulah salah satu solusi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.